Pemirsa di setiap musim penghujan dan air sungai pasang, banjir dan genangan air menjadi masalah di sebagian wilayah di kota Pontianak. Dan persoalan klasik tersebut dinilai tidak pernah selesai dari tahun ke tahun. Anggota DPRD Pontianak yang dimengatakan dulunya Pontianak tidak mengalami genangan maupun banjir di saat curah hujan tinggi maupun air pasang. Namun beberapa tahun terakhir genangan menambah ke jalan raya. Yang dimenilai masalah ini akibat menurunnya jumlah parit sedangkan parit yang ada saat ini mengalami penyempitan. Yang dimeminta agar tidak ada lagi genangan perlunya kesertiusan dari pemerintah dan pihak terkait menangani masalah klasik ini untuk mencari solusi yang menyelesaikan masalah dan tidak merugikan. Yang dimencotohkan salah satu kawasan yang kerap terjadinya genangan air yakni di kawasan Jalan Gajah Mada. Jika permasalahan banjir dan genangan ini tidak mampu dengan penanganan konvensional maka ada teknologi yang bisa dimanfaatkan. Parit semuapun banyak sekarang ini kan mulai sedikit. Nah dinas terutama PU yang berkaitan dengan penataan ruangan sudah harus bisa menata. Banjir, hujan, curah air tinggi semua persoalan klasik yang kita sangat tahu. Karena kita tahu maka kita punya cara, punya solusi. Kalau kita tidak mampu dengan penanganan konvensional ada teknologi dimanfaatkan. Anggota DPRT Pontenakiandi mengingatkan dinas PUPR agar normalisasi harus dilakukan secara berkala seperti parit dan saluran dry NASA.